Kanku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya Kanku terima, dengar lapang dana, aku bukan jodohnya Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah hui yang membukti Menjadi permadani seperti pintar yang kau ucap dalam takdir cinta Asik, nyunda nih nyuginya gitu ya kan Hai, hai, hai Aduh, duh Apa kabar kalian semuanya? Ketemu lagi dengan Ayu Tikri disini Dan kali ini aku masih ditemenin sama Brigade yang 4 disini BXB apa kabar kalian semuanya? Hai, hai, hai BXB semuanya Para subreaker aku juga, apa kabar kalian semuanya? Betul sekali Dimana aja nih, coba kita absen satu-satu yuk Dimana aja, Indonesia, Malaysia, Singapura, Australia, Hong Kong, Taiwan, Jepang Mana lagi? Abu Dhabi, Arab, Saudi, biasanya itu ada tuh Mana lagi? Mana lagi ya, pokoknya semuanya deh Dimana aku, subreaker aku berada Yang pasti aku mau ucapin selamat, penundaikan ibadah puasa Masih kuat kan? Masih dong Kalau di Indonesia enak ya, 12 jam yang di luar negeri Nah itu dia, ada yang sampai cuma 22 jam ya kan? Buka puasa, sekalian sahur kan ada juga kan? Ini musim, apa sih kalau di sana masih berarti? Berarti ini Cuma 16 jaman lah biasanya, mas Menuju summer ya? Kayaknya 16 jam bener, kasian di luar negeri yang 4 musim kayaknya 16 jam ya? Mungkin Ya, 16 jam kayaknya puasa mereka tuh, kalau nggak salah ya Yang pasti semuanya aku doakan semoga lancar puasanya Sehat selalu juga ya kan? Sehat pastinya biar puasanya makin lancar kan kalau sehat Semangat ibadahnya ya kan? Yes, yes, ya Kali ini kita nemenin kalian semuanya Kita akan ngereaksiin videonya Onyo, nyanyi bareng Ziden Nah Ziden Bukan Ziden pemain bola ya? Ini si suara yang viral banget ya Semenjak nyanyi lagu Bui Jadi Permadani kan kalau nggak salah? Iya, iya Mulai naik ya kan? Dan ini posting langsung di Instagramnya Ruben Onsu Langsung bxb, kak, buruan kak, lengok kak, tengok kak Ruben Onsu ada posting Betul Langsung dua lagu sekaligus ini karena emang lagunya kayaknya pendek-pendek Dan tadi lagunya udah kita bridging di awal ya Lagu pertama Aku Bukan Jodohnya Terus Yang kedua lagu Bui Jadi Permadani Ini lagu-lagu yang nge-hitnya si Ziden juga sih Bener-bener Apakah Onyo mampu menyanyikan lagu ini? Pasti Kayak gimana nih kolaborasinya sama Ziden ya Yes, yes, yes Langsung kita tontonin aja Onyo sama Ziden Tapi sebelum itu buat BxB semua dan Subreaker Yang pemula Yang pemula Yang baru Yang baru masuk ke channel ini Boleh silahkan di pencet tombol berat Ya, ya, ya Jangan sampai mulut kita berbuih ya Buat ngasih tau kalian semuanya ya Cukup lagu aja yang Bu Hiai Bermadani ya Oke, langsung tontonin aja Onyo Sampai Ziden Langsung Tontonin aja yang Bu Hiai Bermadani ya Tontonin aja yang Bu Hiai Bermadani ya Asik Oh, stop dulu deh Aduh, gue suka banget sih Ini lembutnya suara Onyo, ya kan? Aku... Awas starting pointnya dengerin deh Aku titipkan... Dia... 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 Pokoknya itu... Dia... Ya, kan gak tau deh Jadi gitu lah pokoknya Ya, itu lah improvnya Zidane ya Pak, pilih Tietan Onyo Bisa dong Gampang banget itu Mulus Bestie Ini caranya nyanyi Gak enak banget Oh, menyayangi Banyak banget Jadi, jadi, jadi Melayuan gitu Melayuan, beneran Tau gitu deh nyanyi Melayu Kita menyanyinya Melayu-Melayu juga Harusnya ya Dikoploin kek gitu Tapi rasanya enak Body language-nya Onyo Kalian bisa lihat Enak banget Dan aku suka banget sih Apa namanya Produksi suara yang dikeluarin itu Eh, lembut banget Makin-makin bagus ya sekarang Cara Onyo nyanyi Teknik-teknik yang dipakai Onyo Terus semakin bagus banget Ini tuh kayak Japanese Cheesecake Dan enak gitu Aduh, gue bayangin Eh, kuasa Aku ikhlaskan dia Terpantas ku pesan diri Dengan dia Oh Dengan dia Kuasanya sih Ziden sih Iya Agak dilebek-lebek Dilebek dan juga seret-seret Terus agak Tarik-tarik seret-seret Agak kayak Melayu ya Iya, iya Asik Thank you Oh Satu menit saja Makanya dari kita mau lanjut dua lagu kan Caranya nyanyinya Ziden ini Improve-improve-nya juga unik sih Kalau aku bilang sih Dia punya cara sendiri juga ya Buat nyanyi ya Cara-cara pemilihan nada-nadanya Bagus banget Onyok Kakak lah Ini kan yang Onyok juga bermain Dan Onyok punya ciri khas sendiri dengan cengkok-cengkoknya Improve-improve-nya itu loh Iya kan Itu kelebihannya Onyok kalau dia mau improvisasi Nada-nada juga ngejelimet biasanya Onyok Dan ini Dia masih main cengkok-cengkok aja Masih biasa aja Tapi rasanya Rasanya itu loh, ya kan Meskipun cuma gitaran-gitaran doang Rasanya tetep Salih Hoi Kita lanjut lagi Lagu kedua-nya ya Gue jadi Permadani Masih di tempat yang sama Masih bersama dengan Ziden Hei Oba-oba Eh bukan oba-oba Aduh 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 Oh Kalian bisa lihat badannya Onyok deh Awalnya ini udah bawang nafas gitu Ini tuh Onyok Nyanyi lagu ini udah beberapa kali Yang gue inget Waktu trio sama Glenn sama Mark Terus sama Selfie Ini dia yang beda lagi Ini akustik lebih enak lagi Suaranya Onyok lebih tertengah lagi Kalian bisa lihat mukanya Onyok Ekspresinya Onyok Body language Yang Onyok kalian bisa lihat sendiri deh Bemaen Ah lembutnya Ya Melayu 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 Iya Kayak gitu ya Onyok tuh udah pinter Cara Ah gue mau layuin ah Gue mau dengutin ah Gue mau R&B-in ah Gitu kan Iya Ya Iya Iya Fet out Fet in, Fet out suaranya Suaranya tuh kayak Fet in, Fet out gitu kan Kalau si Zidane ini Sering banget aku dengerin Zidane Kalau nyanyi Cara nyanyinya kayak gitu Gak apa sih Itu ciri khas masing-masing gitu Yang penting nadanya tepat Oh Powernya enak ya Di pecah gitu ya Pecahnya enak banget Ini pecah gak sengaja deh kayaknya Ini pecah seribu gak? Engga Betul lah Ini pecahnya Aku yakin ini gak disengaja Bener banget Oh nyong masuk Akhirnya Zidane langsung Melokin Itu dadanya Asik 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 beda kalau kalian nyanyi kaku, keluar dari diri doang, itu produksi suaranya pasti berbeda asik keren cengkok-cengkoknya, Onyu banyak main cengkok ya di sini, gak banyak improve-improve yang gimana-gimana, tapi dia mainin cengkok-cengkoknya beda sama Zidane, Zidane mainin cengkok nada seharusnya aku, sementirai hati aku buka untuk mencintaimu kita udah mulai nangkep nih Onyu kalau nyanyi lagu ini tuh dibawa seperti apa lagu ini tadi aku bilang kan beda sama Zidane, Zidane tuh lebih kayak ngeluyukin nada-nadanya, dimain-maininnya caranya nyeret-nyeret, kalau Onyu disini lagu ini gak diseret-seret, benar-benar pak-pak sesuai ketukannya beda sama Zidane, memang beda sih sama Zidane cara nyanyinya, improve-nya beda, tapi tetap enak dua-duanya jadi kita tau nih, ah ini suaranya Zidane nih, ini suaranya Onyu nih, bisa kita ngebedainnya gitu kan dan tadi yang aku suka tuh, ada harmoninya juga ya kan iya, 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 cakep gitu disitu keren ini duetnya, aku berharap sih kapan-kapan sih Onyu ini kayak nyanyi bareng bener-bener nyanyi ya dulu lagi ya, di MMP Music ya kan iya, sama, yang penyanyi-penyanyi yang lagi viral sekarang, yang lagi trending sekarang yaitu ibaratnya, Omyo yang men-support orang-orang yang baru trending gitu kan dulu kan Omyo yang trending, sekarang Omyo yang men-support lagi buat teman-teman yang baru trending gitu kan eh setuju, coba komen, ya coba komennya ya, oke seperti yang hari ini, sampai disini dulu, video reaksi dari aku sama Raiga jangan lupa tombol subreknya, buat yang baru mampir ke video ini dibuat di pencet dulu ada juga loncit ringnya lain, biar nggak ketengin terbaru, juga di share ke sosial media aku Sampai ketemu di video selanjutnya.